Assalamualaikum gamers, gue Brabo dan di video kali ini kita memainkan game Infinite Galaxy lagi ya Kalau seperti yang gue janjiin di video sebelumnya, hari ini gue mau bikin aliansi Kita masuk aja langsung ke tab aliansi Oh iya, buat kalian nih yang mau memainkan game Infinite Galaxy ini Kalian tinggal cek link ada di deskripsi video di bawah Kalian tinggal download aja cuy di deskripsi yang ada di bawah Dan jangan lupa gunakan rhythm kode yang gue punya, yaitu PRABU Atau nama gue, Prabu ya, dengan huruf kecil semua Kalian tinggal rhythm aja Oh iya, cara rhythmnya nih, kalian tinggal masuk aja ke gambar wajah ini nih Tinggal di klik gambar wajah, terus pengaturan, terus ada pak bertukar ya Di sini kalian tinggal masukin, misalnya rhythm kodenya itu PRABU Nah seperti itu ya Kalian tinggal masukin aja, terus kalian tinggal klik bertukar Itu bakalan ngedapetin item-item gratis cuy Oke, dan sekarang gue bakal coba bikin aliansi aja dulu Kita coba cuy, bikin aliansinya Nama aliansinya yaitu disanguin army Ya samain sama game yang biasa gue mainkan ya Kininya Hanya dapet, oh gak harus dirapat ya Harus disatukan ya, kita coba disanguin aja deh Kita coba, bisa gak? Oh bisa Kita coba ininya DSA Kayak gitu ya Atau DSU ya DSU mungkin ya, kita coba Terus Singkatan aliansi 3 karakter, udah ya Terus ini untuk bergabungnya Bergabung tanpa mohon Bahasanya bahasa Indonesia Ininya Kita ganti cuy Cari yang agak bersolek ya Kita coba pake logonya yang Ini aja Kita pake yang ini aja, kita pilih Oke Dan ini kita bikin langsung aliansinya Gue pake ini untuk bikin aliansi Ini menggunakan 500 korium ya Kita langsung bikin aja Aliansinya, dan buat kalian yang mau join Tinggal langsung aja join Masuk ke aliansi ini Nama aliansinya yaitu disanguin Kalian tinggal cari aja Dan ini untuk aliansi-aliansinya Pengaturan-pengaturannya Nanti bakal gue bahas lagi ya Jadi kalian tinggal yang mau ikutan Tinggal join aja ke aliansi ini Gue bakal coba cek hubungkan aliansi Ini mungkin nyari temen aliansi ya Kita coba cek lain-lainnya Persetujuan, oh ini untuk yang join Terus yang ini kalian tinggal masuk aja ke sini Ini yang diundang ya Terus ini masaknya mau keluar aliansi Terus catatan aliansi Nanti bakal gue setting-setting lagi Disini udah seperti itu Daya minimum yang dibutuhkannya Gak gue setting dulu Karena masih dalam tahap belajar ya Seperti itu Untuk benderanya udah pas Dan kalian tinggal masuk aja Gue tunggu kedatangan kalian Di aliansi ini ya coy Kita seru-seruan ngebangun aliansi Sampai aliansi kita luar biasa coy Oke Dan sekarang Gue mau coba beresin nih coy Beresin Yang mau gue beresin Yaitu misi kampanye ya Misi kampanye ini Di bab 1 gue udah nyampe ke level 12 Tapi ada yang masih tertinggal Di bab 1 ini udah selesai semua Di yang Satu ini udah selesai Satu titik dua udah selesai Satu strip satu udah selesai Mungkin di yang ini nih mungkin Satu strip lima Nah ini belum selesai Gue bakal coba beresin ya Dan ini Cara menyerangnya Yaitu semi auto Semi auto lah ya Semi otomatis Kita coba Serang Disini Nah ini targetnya Bunuh semua musuh HP kapal laksamana Jangan sampai kurang dari 60% Terus Selesaikan tahap ini Kurang dari 12 120 Wih deh 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 Di laser gue boy Kita coba Tembak yang ininya Pake ini coy Oh Oh salah bawa kapal Gue boy Salah bawa kapal Gue kambing Jadi Ini SB nya Apa namanya SB nya Kalah ya Untuk yang serangan yang ini Karena gue salah bawa kapal Kita coba Kita coba lagi Gue bakal bawa kapal Yang biasa gue bawa Dimana barusan Disini ya Ini nih Ini kapalnya Salah bawa coy Harusnya yang ini Kita coba Bawa kapal utama Gue ya Kita coba nih Sekarang Kita coba Ulangi lagi Pantasan dia bawa laser Barusan kaget gue coy Kita coba Majuin dikit Majuin dikit Kapalnya Ini harus hati-hati Supaya Gak Nyampe Ke damage Nyampe 60% ya Tapi untuk di level ini Kayaknya masih belum ya Kita coba Cek coy Disini ada yang nembakin Kurang ajar Kita coba Naikin ke area sini Oke Kita tembak Menggunakan ini Terus kita kasih ini Oke Hancur loh Hancur loh Hancur Hancur Puter arah dulu Puter arah dulu boy Puter arah Banyak banget Anak buahnya Banyak banget Anak buahnya Kita balik lagi Dan bantuannya belum muncul Oke Kita lihat Ulti gue belum keluar lagi Nah ini dia keluar Hantem boy Hantem Satu lagi Pesawat yang kurang ajarin Tinggal satu lagi Mundur dulu dikit Mundur dulu dikit Oke udah kuat sepertinya Dan kita lihat Dateng lagi Dan gue mau ambil Bantuannya ya Kita ambil Bawa bantuan coy Kita coba Hajar lagi Menggunakan yang ini Kita coba Kekuatan yang Yang kedua Hantem boy Hantem dikit lagi Mundur sedikit Oh ini udah kuat sepertinya Kita hantem aja Deketin Dan ini Udah selesai Di serangan yang pertama Kita lihat Yang ini apakah dapet 3 bintang Apakah dapet 3 bintang Oke Dan yang ini Udah dapet 3 bintang Kita ya coy Hadiah utamanya Kita udah bisa Ambil Dan Untuk nyelesaikan misi Yang campaign ini coy Atau campaign ini Ini Bisa buat Nge-upgrade kapal Kayak misalnya yang barusan gue dapet Itu bisa nge-upgrade kapal Nih balik ya Kita coba Menggunakan Yang misi barusan ya Kita coba balik dulu coy Nah disini Kita coba Masuk ke kapal laksamana Terus Ini Membenteng Nah ini Hadiah yang didapet Dari misi campaign barusan Dari misi campaign barusan Kita ngedapetin Chip data kapal ini Ini untuk Gunanya untuk Nge-upgrade kapal Kita coy Di-upgrade aja Kekuatannya bertambah Seperti itu ya coy Oke Dan kita coba Serang lagi Mungkin Nge-beresin Di yang barusan aja ya Campaignnya Nge-beresin Yang barusan aja Nah ini juga dapet adiahnya Kita coba lihat Ini masih ada Nah untuk yang ini Ini medali kampanye ini Medali Yang dikeluarkan oleh Pedera Sebaru Digunakan untuk mendorong komandan Yang berani menerbangkan Kapal bendera Untuk bertempur dengan Imperium Gunakan Untuk tukar Dengan semua jenis cadangan Seperti ini Seperti itu ya coy Kalau yang barusan Itu buat Nge-upgrade Nah kita lihat Yang belum dapet Tiga bintang Gue bakal selesain Supaya ngedapet Tiga bintang Oh yang ini udah semua Kita coba di yang sini Yang sembilan Belum ya Kita coba serang Yang sembilan Gue salah lagi Bawa pesawat Kagak Kita coba Serang lagi Boy Oke Serang lagi Kita lihat Bertahanlah disini Jangan naik-naik Diam Diam Kapal lu disini aja Kapal lu disini aja Jangan naik-naik Terlalu jauh ya Tembakin boy Oh belum nyampe ternyata Oke radarnya udah nyampe Kita hantam Bam Oke Yang kecil-kecilnya dulu Ini nih apa nih Di belakang nih Woi 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 Balik dulu Woi Balik dulu Balik dulu Balik dulu Balik dulu Wah kena hantam Wah rame banget coy Wah rame banget ini serangannya Serangannya rame banget Kita balik dulu Balik arah dulu Nunggu bantuan Agak sedikit kuat Come on Kita hantam lagi Berbalik arah Ini yang kecil-kecilnya Ganggu banget nih coy Yang kecil-kecilnya Ganggu banget Ini yang gede Kita kasih hantam lagi Pakai ini Pakai ini juga Oke Dan dia makin banyak Kita coba Ambil bantuan ya Bantuan yang pertama Mundur dulu Mundur dulu coy Mundur Waduh Udah HP gue Udah kena di 60% Untuk serangan yang ini ya Berarti Untuk ngedapetin 3 bintang Perlu perjuangan lagi ya Untuk ngedapetin 3 bintang Ini perlu perjuangan lagi Kita balik arah lagi Kita hantam lagi Bantuannya nyampe muncul 2 kali coy Bantuannya nyampe muncul 2 kali Kita hantam kapal ini Pakai yang ini coy Oke Pakai roket Dan ini udah habis Tapi Kapal laksamananya Yaitu Kena di bawah 60% Berarti untuk yang ini Tetap gak dapet 3 bintang ya Dapetnya cuman 2 bintang Karena 2 bintang Hadiahnya udah dapet Dan kita langsung aja Nyerang ke yang terakhir Di bab 1 ya Di bab 1 Gue bakal coba langsung Nyerang ke yang terakhir Kita coba Hajar aja yang terakhir ini Seperti apa Kekuatannya Nah ini Ini pertahanan gue coy Kita coba Bertahan aja Tunggu Oke Kita lihat Jangan sampai Kena 60% Jadi gue bersabar aja Menyerangnya Bersabar aja Sepertinya harus mulai naik Oke Yang kucil-kucilnya Udah berhenti Kucil-kucilnya Udah Berhenti Hantam dulu Yang kecil-kecil ini Ngeganggu banget coy Ngeganggu banget Untuk yang kecil-kecilnya Ngeganggu banget Kita coba Hantam Pakai ini Pam Oke Mundur dulu dikit Mundur dulu dikit Mundur dulu dikit Mundur dulu dikit boy Dikit Mundur dulu Sampai muncul sedikit Bantuan ya Tembak dari area sini Oke Yang ini nembakinya Jahat banget coy Yang ini Nembakinya Jahat banget coy Oke Bantuan kita udah dateng Oke Gue bakal coba Menggunakan bantuan yang kedua ya Jadi kita keliling-keliling dulu Jangan sampai nembak Terlalu dalam 480 Bantuan yang kedua 470 Poin gue Oke Mundur dikit Mundur dikit boy Dan kita ambil Bantuan yang ketiga aja Sepertinya keburu Bantuan yang ketiga aja Sepertinya kuat Come on Oke Udah kuat Bantuan yang ketiga Kita ambil Oke Kita serang sekarang Kita serang sekarang boy Serang sekarang Keburu Waktunya habis ya Kita serang sekarang Ayo 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 Hantam 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 Pake ini Oke Ini kita pake Oke Bantuan kita udah dateng lagi Satu lagi Kita pake Oke Muter dulu dikit Muter dulu dikit Coy Serangannya udah mulai Membabi buta ya Serangannya udah mulai Menggila Come on Muncul lagi kekuatan gue Rocket gue Rocket gue please Oke Hantam lagi Mantap Udah mulai Nyampe ke Sasaran utama ya Kita ambil lagi Bantuannya Biar lebih kuat Dan apakah ini bisa Kurang dari 2 menit Oke Dan ini udah selesai Ternyata untuk yang ini Kurang dari 3 menit Harus kurang dari Eh 3 menit ya Bener ya Harus kurang dari 3 menit Berarti untuk yang serangan yang ini Gue dapet 3 bintang lagi Dan ini udah otomatis Ngebuka ke Campaign Bab 2 ya Bab 2 udah kebuka Mungkin gue bakal Nyerangnya nanti Nah Untuk kalian Yang mau ikutan Main game ini Seperti yang gue bilang tadi Kalian tinggal langsung Download aja Linknya udah gue simpan Di deskripsi video Dan ini Untuk yang campaign ini Gue bakal lanjutin lagi Mungkin di next video ya Di next video Buat bisa gue lanjutin lagi Untuk hadiah-hadiahnya Dapat segitu Dan sekarang kita back aja Ke home Dan jangan lupa Kalau misalnya kalian Mau mainkan game ini Jangan lupa untuk Nge-upgrade-upgrade Disini Pusat perintah Pusat perintah ini Yang punya gue sekarang Udah nyaris level 9 semua Kecuali pusat pengiriman Karena pusat pengiriman Gue harus memiliki chip Chip ini agak sedikit sulit Untuk didapat Makanya ada agak sedikit Telat Seperti Itu ya coy Kita coba upgrade aja ini Biar sampai ke level 9 semua Oke coy Jadi mungkin untuk video kali ini Segitu aja coy Buat kalian yang mau coba Memainkan game Infinite Galaxy ini Kalian tinggal langsung Cek aja linknya ada Di deskripsi video di bawah Kalian tinggal Mainkan aja gamenya Dan kalau misalnya Kalian mau Item gratis Dari Infinite Galaxy ini Jangan lupa gunakan Kode Rhythm Yaitu PRABU Atau Prabu ya Kalian gunakan aja Kode Rhythmnya Kalian bakal dapet Item gratis Dari game ini coy Oke Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue Selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video selanjutnya